Intro Ya kita kembali lagi di insert pagi Pemirsa membicarakan tentang liburan nih Oh liburan tuh gak habis ya Messi ya Kita langsung aja ngeliat ke kalender Kapan nih next liburan Dan kadang-kadang kalo mau liburan itu Mungkin kita sebagai orang tua pengen langsung berangkat Tapi kalo udah punya anak-anak Memikirkannya tuh mesti lebih detail lagi Pas lagi gak sekolah kan Udah gitu bawaannya mesti banyak Pretelannya apalagi tuh masih baby Nah itu mungkin yang dirasakan oleh Saskia Diyameka Yang memilih untuk berlibur ke luar negeri Lebih tepatnya ke Singapura dan juga ke Malaysia Memang banyak sekali wahana anak-anak ya Di Malaysia dan Singapura Nah kira-kira seperti apa keseluruhannya Terus ngaturnya kayak gimana Itu pasti yang paling ribet Jadi kita langsung liat ya Karena Saskia juga memberikan tips Kepada kita tentang bagaimana cara merawat anak Alah Saskia Diyameka Jadi langsung saja Ini dia Momen menghabiskan waktu liburan bersama orang sayang Seperti halnya anak Tentu menjadi sesuatu yang paling membahagiakan Mengingat kita masih selalu menghabiskan waktu bersama dengan keceriaan Begitu juga yang dirasakan oleh Saskia Diyameka Selain rasa bahagia membawa anak berlibur Ada rasa lelah yang kini dirasakan oleh istri dari Hanung Bramantio Bagaimana tidak Bila ia harus membawa ketiga orang buah hatinya Karena kalah dan kabah untuk berlibur ke Malaysia dan Singapura sendiri Tanpa bantuan suami mengingat Hanung tengah disubukan dengan pekerjaan yang tak bisa ditinggalkan Maka seperti inilah cerita Saskia Diyameka Yang baru saja menghabiskan liburan bersama ketiga buah hati tercintanya Aduh ini capek banget suara gue Sampai habis sebenarnya ini dalam kondisi ini bener-bener baru balik Karena tadi malam jadi kayak lagi teler banget Jadi ini lagi liburan Mas Hanung syuting ke Budapest Mas Hanung syuting ke Budapest di waktu anak-anak liburan Terus sepupunya anak-anakku Anaknya kakakku ikut syuting juga di Budapest Anak-anakku bilang dia kita liburan gak mungkin Aku disini gak ada temen Akhirnya mereka juga menuntut untuk liburan Ikut ke Budapest itu perjalanan pesawat 17 jam Bawa tiga anak balita itu gue bisa gila di jalan Kayaknya gak mungkin dalam pesawat menenangkan tiga anak 17 jam Cuma di pesawat Mereka kan paling kerenki, bosen dan lain Jangan kan anak-anak Kita orang gede aja bosen dong di pesawat segitu lama Akhirnya Aku bilang udah di kamu ke Budapest Aku bawa anak-anak ke Malaysia sama ke Singapura Ya udah akhirnya Aku bawa adekku dua orang Dengan syarat lo berdua gue ajak Tapi janji lo jagain Nih anak dua Oke Aku bawa mbak satu Tapi tetap aja namanya adeknya Nyampe sana mereka lupa tugas utamanya Mereka ke Halloween night Yang gak bisa bawa anak kecil Terus anakku kerenki Ah diem loh semua Jadi kayak Setelah sebuah dua orang itu Jadi yaudah Aku ngurusin sama mbak yang satu Tapi Ya pokoknya Intinya liburan sama anak-anak Itu kita gak liburan Yang liburan adalah Anak-anak-anak kita pasti Capeknya lebih ekstra Membawa anak berlibur Rupanya bukan agenda yang wajib Dilakukan oleh Zazkia Namun wanita 29 tahun ini Tak menampik Bila berekreasi bersama anak Merupakan hal yang paling penting dilakukan Meski tak harus dilakukan Ketempat-tempat jauh Seperti halnya luar negeri Gak sih gak pernah Gak pernah bikin agenda rutin Cuman emang kebetulan Liburan ini Masuknya Tiap liburan Pas di bulan Sibil ulang tahun Jadi Aku udah bilang Udah ya ulang tahunnya Udah jalan-jalan Jadi Jangan nuntut acara ulang tahun Yang heboh Yang besar yang apa Jadi Udah dihabiskan Di liburan semester Kan liburan gak harus Keluar negeri sih Buat aku Sebenernya kita Kita bawa mereka ke Ancor Bawa ke Bandung Bawa kemana Juga sebenernya Udah cukup gitu Tapi kemarin Kenapa aku pilih keluar negeri Karena Di Bandung Aku pernah ke Bandung Yaudah gitu kan Tapi anak-anak pengen Satu yang baru lagi Yang gimana Jadi ya harus keluar negeri Jadi makanya berharap banget nih Di Indonesia bisa masuk Yang kayak Universal Atau Disneyland Jadi gak usah keluar negeri Ketiga buah anak-anak Membesarkan tiga orang anak Tentu bukan hal yang mudah Terlebih jarak usia mereka Tak jauh berbeda Melihat hal ini Sebisa mungkin Zazkia tak memanjakan Ketiga buah hati tercintanya Pasalnya ia ingin Bila karena Kala dan kabah Bisa tumbuh Seperti dirinya Yang memiliki daya kreativitas Rupanya hal itu Dilakukan Zazkia Lantaran melihat Pengalaman ibu Dan tercintanya Yang merawat Ketujuh anaknya Tanpa memanjakan Dan meneruti Setiap keinginan anak Aku pengen jadi Anak-anak yang kreatif Jadi kayak aku gede Waktu aku besar Mamaku punya tujuh anak Dan kondisi keuangan Juga mamaku Bukan orang kaya banget Jadi Kita beli mainan Tiap anak itu Kayak bisa Kayaknya bisa Diinget banget Cuman berapa kali Mama-papa beliin kita mainan Mama beliin baju baru Dan kita selama Bertumbuh itu Sebenarnya gak pernah Keluar negeri Bareng-bareng gitu Mungkin ada ngebayangin lah Gue bawa anak tiganya Mau gila Kalau mama bawa tujuh anak Itu kan kayaknya Lebih dramatis lagi gitu kan Jadi Dan karena kita jarang Dibiliin mainan Kita menjadi anak-anak Tumbuh yang Tumbuh menjadi Anak yang kreatif Misalnya Kita gak pernah Dibiliin masak-masakan gitu Karena tujuh anak terlalu Ya buat sekolahnya Udah banyak kan Buat beli baju Akhirnya kita cari batu Kita cari tanaman Kita bikin ulek-ulekan Itulah masak-masakan kita Daun kita jadikan piring Terus Kita gak mungkin Dibiliin topeng-topengan Sama mama Kostum buat aneh-aneh Kita jadikan sarung Kerudungnya mama Terus kita gak pernah Dibiliin tenda-tendaan Seprek kita bikinin Jadi tenda Jadi kita tumbuh Menjadi anak yang kreatif Nah aku berharap Anak-anakku juga bisa Tumbuh menjadi Anak-anak yang kreatif Jadi gak dikit-kit Kusodorin mainan Kujak jalan-jalan Jadi bagaimana Mereka bisa menikmati Dunianya mereka Dengan apa yang ada di rumah Meski bukan hal yang mudah Merawat tiga anak sendiri Tanpa bantuan babysitter Namun hal ini Menjadi tantangan Bagi Zazkia Terlebih Ia pun sadar Merawat anak Merupakan tanggung jawabnya Sebagai seorang ibu Namun Dengan pengalamannya Membesarkan ketiga anak Zazkia semakin tahu Bagaimana cara Menghadapi anak-anak Dan merawatnya Maka inilah tips Merawat anak Zazkia Meka Tips menghadapi Anak-anak kecil Buat aku gini loh Yang kita harus pikirkan adalah Apa yang kita tanam sekarang Itu yang akan ditanamkan Anak ketika kita dewasa Misalnya sekarang Kita memberikan seluruh waktunya Anak-anak babysitter Udah Lu urusin anak-anak gue Kita bisa bayar babysitter Dengan mudah Padahal anak-anak butuhkan Bukan urusan dari babysitter Tapi mereka butuh perhatian Dan kasih sayang dari kita Nah Ketika kita menyiapkan babysitter Buat anak kita Jangan marah Ketika nanti kita dewasa Ketika kita udah tua Kita udah nenek-nenek Anak kita cuma ngirim Penjaga orang tua Gitu loh Pengasuh orang tua Kalau kita mau gede kita Ketika kita udah tua Kita umur 60-70 Kita udah susah Segala sesuatu Kita pengen anak kita Hadir di samping kita Mereka yang ngurusin kita Mereka yang nyuapin kita Mereka yang mandiin kita Lakukan itu sekarang Ketika mereka kecil Jadi Apa yang kita tanamkan Sekarang kepada anak-anak kita Itu yang akan kita dapatkan Nanti ketika kita tua Terus Jadi ingat aja Sekarang kita ngerasa Kerepotan atau apa Tapi dunia akan berbalik Waktu akan berbalik Suatu saat kita Ketika kita tua Kita akan kembali kecil Mereka yang akan ngurus kita Kita dewasa Misalnya sekarang Kita memberikan seluruh waktunya Anak-anak babysitter Udah Lu urusin anak-anak gue Kita bisa bayar babysitter dengan mudah Padahal anak-anak butuhkan Bukan urusan dari babysitter Tapi mereka butuh perhatian Dan kasih sayang dari kita Nah Ketika kita menyiapkan babysitter Buat anak kita Jangan marah Ketika nanti kita dewasa Ketika kita udah tua Kita udah nenek-nenek Anak kita cuma ngirim Penjaga orang tua Pengasuh orang tua Kalau kita mau gede kita Ketika kita udah tua Kita umur 60-70 Kita udah susah segala sesuatu Kita pengen anak kita hadir Di samping kita Mereka yang ngurusin kita Mereka yang nyuapin kita Mereka yang mandiin kita Lakukan itu sekarang Ketika mereka kecil Jadi Apa yang kita tanamkan Sekarang kepada anak-anak kita Itu yang akan kita dapatkan Nanti ketika kita tua Jadi ingat aja Sekarang kita ngerasa Kerepotan atau apa Tapi dunia akan berbalik Waktu akan berbalik Suatu saat kita Ketika kita tua Kita akan kembali kecil Mereka yang akan ngurus kita Ya akhirnya itu pilihan memang ya Tapi memang aku setuju banget ya Kayak membuat anak kita Lebih kreatif Seperti apa Tidak hanya menyodorkan mainan Betul-betul Dan banyak-banyak hal yang benar Yang dikatakan oleh Saskia tadi Contohnya adalah Kalau berlibur dengan anak-anak Yang liburan anak-anaknya Orang tuanya Mas jadi babysitter dong Akhirnya ya Harus nganterin kesana Kesini Tapi itulah yang namanya Menjadi orang tua Yang penting kan tetap aja fun Bersama-sama Di luar negeri pula lagi fun Betul Jadi buat orang tua Biasanya perjalanan dengan banyak anak Itu adalah seperti Pertama Terapi Terapi emosi Terapi emosi Babat Ya kan banyak pahalanya Kedua Olahraga Junjingan Bawa stroller Gendong anak Benar-benar Detoksifikasi juga Detoksifikasi kantong Maksudnya Balik-balik ke tagian bil Semua Luar biasa ya Tapi Kalau tadi katanya Apa namanya Kalau nanti suatu saat Anak ketika kita sudah tua nanti Berharap untuk Dirawat Ya mungkin itu Untuk anak-anak yang Soleh Soleh Pasti gak usah diminta Udah pasti begitu lah Amin Pastilah insya Allah Yang menghasilkan semua ya Nah tadi kan pesen mengatakan Luar negeri Karena luar negeri itu Tidak hanya saja Menjadi tempat lokasi Untuk berlibur dengan keluarga Buat apa lagi coba Buat Oh Pre-wedding Nah foto pre-wedding Itulah mengapa Si Vivian dan Juyas Semisimur Angkir Yang ketahuan lagi Foto bersama di luar negeri Diduganya Sedang mengadakan foto pre-wedding Ah kira-kira seperti apa Sesaat lagi tetap di Insert lagi Terima kasih Sub indo by broth3rmax